Ya baik kita kembali lagi untuk parameter dan karakteristik dari suatu limbah cair itu tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa karakteristik itu ada 3 fisika, kimia, dan biologi untuk kali ini saya akan menjelaskan karakteristik fisik dari suatu limbah cair ada total zat padat, PDS, TSS, kemudian bau suhu warna dan disini juga ada yang perlu saya tambahkan yaitu kekeruhan dan pH ini semua adalah karakteristik fisik dari suatu limbah cair nah yang pertama kita membahas dulu apa itu TSS ya TSS itu adalah singkatan dari total suspended solid atau total padatan yang tersuspensi nah dari katanya ini kita bisa menganalisa ada padatan, ada tersuspensi berarti padatan yang merupakan suspensi masih ingat waktu belajar kimia dasar ada 3 jenis campuran larutan, koloid, dan suspensi suspensi adalah diantara ketiga itu merupakan yang memiliki partikel terbesar sehingga dapat dilihat oleh mata nah si TSS itu sendiri merupakan sumber padatan suspensi di dalam 1 liter air jadi 1 wattnya miligram per liter nah padatan suspensi terdiri atas partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dari sedimen tidak dapat dalam air dan tidak dapat langsung mengendap yang menyebabkan kekeruhan air jadi kalau misalkan kita mendapati suatu air kita atau limbah kita itu keruh warna coklat dan sebagainya itu tidak lain mengandung suspended atau padatan-padatan yang tersuspensi nah padatan tersuspensi total ini adalah bahan-bahan yang memiliki diameter lebih dari 1 mikrometer yang tertahan pada saringan milipor dengan diameter orinok 45 mikrometer jadi kalau misalkan kita menggunakan kertas saring seperti yang ada di laboratorium kemudian menyaring limbahnya dan kebetulan air yang kita saring tersebut sampelnya adalah air yang cukup kotor berwarna coklat otomatis di kertas saringannya akan banyak sekali yang tertahan dan itulah total suspended solidnya apa bedanya dengan total dissolved solid total dissolved solid adalah padatan yang terlarut atau padatan terlarut total merupakan bahan yang terlarut dengan ukuran diameter partikel kurang dari 1 nanometer atau 1 ya lebih kecil lagi dong kalau tadi TSS itu adalah lebih dari 1 mikrometer kalau TDS itu kurang dari 1 nanometer berarti kelihatan dong 1 nanometer aja gak cukup berarti kecil sekali partikelnya sehingga apa yang terjadi kalau kita menggunakan kertas saring nah kalau kita saring sampelnya menggunakan kertas saring otomatis semua partikel terlarut itu lolos di bawah saringan itu tidak ada yang tertahan karena partikelnya kecil cuma 1 nanometer nah TDS ini biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan jadi rata-rata biasanya TDS itu adalah merupakan bahan anorganik bisa saja dia dapat berupa sangat anorganik anorganik dan bias terlarut nah apa yang harus kalian ketahui kalian ketahui disini untuk baku mutunya baku mutunya itu adalah nilai TSS adalah 30 mg per liter untuk air limbah domestik ini sudah diatur pada Permen LHK nomor 68 tahun 2016 khusus limbah domestik nah bagaimana dengan standar baku mutu TDS kalau TDS itu dia maksimal 2000 mg per liter untuk sampel apa? untuk sampel air limbah industri gula Permen LHK nomor 5 tahun 2014 jadi yang harus kalian ketahui disini adalah setiap standar baku mutu itu tidak mencantumkan semua parameter hanya parameter tertentu saja tergantung sampel air limbahnya misalkan di limbah domestik ini itu tidak dicantumkan TDS hanya TSS saja tetapi kalau air limbah industri gula dia selain mencantumkan TSS juga mencantumkan TDS bagaimana dengan industri yang lainnya belum tentu mencantumkan TDS tergantung kebutuhannya sehingga untuk tiap regulasi baku mutu dan setiap industri ataupun setiap jenis limbah itu berbeda-beda parameternya sehingga kita cukup melihat atau membedah pada tiap regulasi baku mutu yang ada apa perbedaan dasarnya antara TSS dan TDS TSS ya maaf sini TSS dan TDS nah tadi saya jelaskan kalau larutan itu dia pasti homogen kalau kita campurkan ke dalam air pasti dia larut tapi kalau suspensi akan masih terlihat dua jenis aduan larutan tersebut jadi tidak sama seperti larutan biasanya dia itu stabil kalau larutan sehingga kalau suspensi itu dia tidak stabil kalau larutan tentu dia dapat disaring molekul-molekulnya itu partikelnya dapat disaring tidak tertahan pada kertas saring tapi kalau suspensi otomatis dapat tersaring kenapa? karena partikelnya cukup besar contohnya apa? larutan gula larutan garam larutan cuka dan sebagainya itu kan sudah terlihat menyatu dalam airnya kita tidak bisa membedakan mana larutannya mana mana terlarutnya mana pelarutnya tapi kalau suspensi masih dapat kita bedakan yang mana pelarut dan zat yang terlarut contohnya air campuran kopi campuran pasir air yang keruh itu merupakan suspensi dapat kalian lihat disini jenis-jenis partikelnya dapat juga kalian lihat secara efek tinggalnya apabila ketiga jenis larutan tersebut dalam hal ini larutan kolet dan suspensi larutan dapat menembus cahaya dapat ditembus oleh cahaya sedangkan suspensi tidak dapat ditembus oleh cahaya melainkan partikel-partikelnya itu akan menghamburkan sinar dari cahaya sinar atau cahaya yang datang nah sekarang kita belajar bagaimana metode pengujian TSS dan TDS nah ini juga sudah ada standarnya itu telah ditetapkan pada SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 0624132002 untuk menganalisa saat pada tersuspensi dan saat pada terlarut itu digunakan metode yang namanya grafimetri pada praktikum sebelumnya di mata kuliah kimimineral kalian telah mempelajari cara menganalisa suatu sampel menggunakan metode grafimetri nah prinsipnya seperti apa ini prinsip untuk TSS ini prinsip untuk TDS hampir sama dua-duanya menggunakan metode grafimetri kalian dapat baca ini nah penjelasannya seperti ini jadi misalkan ini adalah sampel air sampel air limbah misalkan air limbahnya kotor warna kuning nah disitu kalian harus saring terlebih dahulu harus saring terlebih dahulu menggunakan kertas saring corong dan air limbah kalian tuang kalian tuang otomatis ada yang tertinggal dan ada yang lolos yang tertinggal kita katakan sebagai residu kemudian yang lolos kita katakan sebagai filtrat nah yang residu ini kita lanjutkan ya kita pindah ke sini itu otomatis diperoleh yang namanya kertas saring residu yang di kertas saringnya otomatis banyak yang tertahan karena partikelnya besar nah kertas saring tersebut kalian pindahkan ke cawan petridis kemudian keringkan pada oven pada suhu 105 hingga 103 hingga 105 derajat celcius nah dari situ selama 1 jam dikeringkan sudah diperoleh berat yang konstan ya kemudian ditimbang ya hingga beratnya konstan itulah nilai TSS nya selisih antara berat kertas saring sebelum dan sesudah itulah nilai TSS nya dalam satuan miligram per liter dengan perhitungan tersendiri nah bagaimana dengan TDS air filtrat ya sampel filtrat yang lolos di sini yang di bawah sini dan yang lolos dari kertas saring itu kalian pindahkan ke pastikan otomatis akan diperoleh gelas plus filtrat gelas piala yang berisi filtrat kalian pindahkan ke cawan porselin jadi bukan petria porselin nah cawan porselin kita tambahkan filtrat terlebih dahulu filtrat nya ini kalian ketahui berapa volume nya pakai gelas ukur kemudian uapkan di oven hingga habis ya hingga habis hingga habis airnya mendidih hingga habis airnya dan diperolehlah otomatis tinggal cawan kosong saja kan cawan kosong yang dimana pada bagian permukaan cawan porselin tersebut yang tersisa hanyalah garam-garam atau zat-zat anorganiknya dan itulah yang kalian timbang di terpeneraca analitik sehingga diperolehlah nilai TDS nilai TDS nya adalah selisih antara berat cawan kosong dan berat cawan setelah penguapan dibagi volume sampel itulah nilai TDS nya dan ingat nilai TDS nya tidak boleh melebihi ambang batas yang telah dijelaskan berikut kita lanjut kekeruhan atau turbiditas apa itu keruhan turbiditasnya seberapa keruh suatu air itu sebenarnya kekeruhan adalah jumlah zat partikel yang tergenang dalam air kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan oleh berdasarkan baiknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh zat-zat dalam air turbiditas air disebabkan oleh adanya material suspensi seperti tanah tanah liat lempung endapan lumpur partikel organik yang koloid plankton dan organisme microsophis lainnya jadi sebenarnya kekeruhan ini tidak lain sinkron terhadap yang namanya nilai TSS semakin tinggi nilai TSS maka nilai kekeruhannya juga tinggi jadi apabila TSS tinggi maka nilai kekeruhannya juga tinggi karena kenapa kekeruhan itu ada karena partikel suspensinya nah ini yang menjadi yang menjadi parameter adalah nilai akhirnya satuan dari kekeruhan itu adalah NTU NTU adalah kepanjangan dari Nevelo metric Turbiditi unit nah disini paling kita bisa lihat semakin tinggi nilai Turbiditinya nilai kekeruhannya maka semakin teru ini untuk nilai 250 dapat kalian lihat airnya semakin coklat nah bagaimana cara memperoleh nilai kekeruhan ini digunakanlah alat ini yang namanya Turbidimeter prinsip kejanya seperti ini dapat kalian lihat ya jadi ada lensa ada sumber cahaya partikelnya atau sampelnya ada disini karena partikelnya memiliki ukuran yang cukup besar yaitu lebih dari 1 mikrometer maka ketika dia diberikan atau disinari oleh cahaya cahayanya itu dapat dibelokkan ada yang lurus ada dibelokkan 90 derajat ada yang dibelokkan ke belakang karena tergantung partikelnya nah masing-masing ini ada detektornya detektornya inilah yang membacakan atau yang muncul pada display alat turbidimeter segitulah nilai turbiditasnya atau dalam satuan Ntu dan yang harus kalian ketahui adalah berapa baku mutu dari kekeruhan menurut Permen Case Nomor 32 Tahun 2017 untuk air keperluan higienitas atau keperluan mandi itu tidak boleh lebih dari 25 Ntu jadi pada saat kalian mandi cuci piring bolehlah kalian cek berapa sih kekeruhannya kalau lebih dari 25 berarti kotor dong ya nah 25 itu kalau kita lihat ya itu standarnya ginilah mungkin masih agak kecoklatan tetapi ini standar tidak boleh bagi dari 25 kan pasti otomatis dari kalian tidak bakalan pengen mandi kalau airnya itu coklat begini pasti akan merasakan gatal-gatal karena banyak saat padat tersuspensinya parameter selanjutnya adalah nilai pH nilai pH ini juga menggapakan karakteristik fisika nah nilai pH ini menyatakan kesetimbangan keseimbangan antara berapa jumlah asam dan jumlah basah yang ada dalam air ya kan jumlah basah atau asam yang dalam air berarti dia terdapat banyak ion-ion di dalamnya berarti dia sinkron terhadap padatan terlarut atau TDS dia sinkron terhadap TDS nah standarnya adalah kita harus memperoleh air yang bersifat netral belum terbentuk ion-ion atau basah dan asam nah standarnya berapa itu sekitar 6,5 sampai 7,5 nilai pH nya alat yang digunakan apa pasti tentu kalian sudah tahu dan sering pakai alat di laboratorium kita menggunakan alat yang pH meter atau kertas pH indikator universal standarnya gimana menurut Permen LH nomor 5 tahun 2014 untuk industri pelapisan logam yang memiliki lembah cair nilai pH nya tidak boleh melewati kisaran berikut yaitu 6 sampai 9 jadi itu tentang karakteristik fisika selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik kimia pada video berikutnya so thank you jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa juga di share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati